Ya oke saudara-saudara kita berjumpa lagi di channel ini salam sehat salam sukses semoga kita semua jadi mudahkan rejikinya amin oke saya buat satu video lagi ya ini untuk khusus ya buat teman-teman yang lagi belajar mau jadi montir atau mau jadi mekanik ya untuk perbaikan mobil yang masih dalam tahap belajar atau pemula atau untuk pemilik mobil juga yang ingin tahu boleh ikuti video ini sampai selesai untuk pemula itu teman-teman harus terus belajar ya karena ilmu itu kan mahal ya teman-teman jadi disini saya akan bagikan dan saya akan menjelaskan ya seputar permasalahan pada kopling mobil manual jadi teman-teman ikuti videonya sampai selesai mudah-mudahan ini bisa membantu ya teman-teman oke jadi saya kemarin habis ganti kopling set ya untuk mobilnya ini Suzuki Carry 15 ya Futura dan pada prinsipnya mobil manual itu hampir semua sama ya sistem cara kerja kopling manual itu hampir sama saja nah untuk teman-teman yang misalnya suatu hari nanti mengalami masalah pada mobil ya dengan kita bisa tahu ciri-ciri kerusakan pada sistem kopling itu apa aja sih ciri-cirinya nah jadi ciri-ciri kerusakan pada kopling itu yang pertama ya pedal kopling kalau misalnya kita injek gitu ya jadi saya kasih contoh ya anggaplah ini pedal kopling ini ciri-ciri bahwa sistem kopling bermasalah ya nah di pedal kopling itu yang normal itu ya dia mesti ada sedikit space disini jadi ada kosongnya sedikit baru kena ya tuk baru kita bisa ngopling kan nah kalau misalnya kita mau tahu ciri-ciri yang pertama pertama mulai bermasalah pada kanpas sistem kopling ya ini pedal ini tiba-tiba tinggi kita nggak merasa setel kopling tapi ini tinggi jadi kita waktu kita nginjak kaki kiri kita disini dia nggak ada space lagi tinggi lalu waktu kita lepas ini dia jauh 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 setengah lebih baru mobilnya jalan nah itu sudah ada gejala kerusakan pada kanpas kopling nih yang ini nih ya ini udah tipis ya itu ciri-ciri yang pertama tapi ini yang berhubungan dengan sistem kopling tentu saja tidak bisa hanya disini kita vonis di kanpas karena ada faktor kemungkinan lain juga bisa di matahari atau the group ini nanti saya akan jelaskan lagi nah itu yang pertama ya ciri-ciri jadi kalau teman-teman tidak merasa menyetel pedal kopling lalu pedal kopling tinggi ya dilepas udah jauh baru mobilnya jalan itu sudah ada gejala pada sistem kopling demikian mobil akan berkurang tenaganya ya jadi pastikan pas kopling ini sudah tipis oke yang kedua saat kita menginjak pedal kopling ini tuh timbul suara kita lepas pedal kopling suara kasarnya hilang kita injak lagi ada suara kasar ya lepas lagi hilang nah itu kerusakan ada disini ini contohnya namanya the clark tuh udah bunyi kan tuh nah jadi waktu kita injak pedal kopling ini akan bergerak maju sambil berputar menekan bagian diafragma yang ada di per matahari ini ya ini makanya ini ada bekasnya kan dia begini nih nah jadi itu ciri yang kedua apabila ada masalah pada sistem kopling mobil manual ya kalau injak kopling bunyi lepas kopling hilang injak kopling ada suara kasar lepas hilang itu disini itu namanya the clark oke yang berikutnya kalau kita yang ketiga ya kita nginjak kopling itu berat di kaki rasanya tidak normal seperti biasanya kaki kiri kita itu pegel banget ya waktu kita nginjak pedal kopling kok berat banget gitu dilepas juga kadang ikut terasa berat apalagi kalau kita setengah kopling tuh itu kalau lagi kemacetan apalagi kalau mau lebaran mudik pulang waduh itu bisa jontor kaki kiri kita teman-teman ya itu juga sudah menandakan ada ciri-ciri kerusakan pada sistem kopling tetapi bisa juga kalau misalnya mobil teman-teman dia menggunakan tali kopling sebagai penghubung dari pedal ke sistem kopling ke garpu yang ada disini ada garpu disini nih buat dorong nah ini penghantar kesininya pakai apa dia pakai tali kopling kah atau pakai sistem hidrolik kalau dia pakai sistem hidrolik berarti dia pakai master kopling master kopling atas dan master kopling bawah tapi kalau misalnya dia pakai tali coba cek talinya bisa juga kemungkinan talinya seret ya tetapi yang umum itu adalah kerusakan disini nih nih di mataharinya atau kata lainnya the crop ya nih ini yang udah rusak nih disini nih ini yang tengah jadi teman-teman boleh lakukan dengan cara seperti ini taruh di permukaan yang rata terus kita gunakan tiga jari kita begini kita ketok nih kalau dia disini sudah ada bunyi ini kan padat ya nggak ada kan padat kalau udah kreng-kreng-kreng ada bunyi kayak kendor nah ini sudah fix ada kerusakan pada bagian mataharinya ya jadi kalau dia berat ini teman-teman asumsikan ya salah satu itu kesini permasalahannya selain pada tali masalah yang berikutnya ya ini yang mesti tahu ya teman-teman pemula ya jadi supaya nanti ilmu ini bisa dibawa dan kalau satu hari nanti teman-teman mengalami udah tahu nih permasalahannya karena ini umum sekali terjadi pada mobil manual nah masalah berikutnya adalah saat kita menginjak kopling kopling udah injak ya disini pedal ini normal nih nggak ada masalah nih artinya nggak ada ngempos ya lancar ya gitu ya bagus gitu tapi mau oper gigi itu susah nah waktu nginjak kopling mau pindah gigi 1, 2 terlebih mundur itu susah banget akhirnya kita milihnya untuk menyetel kopling kita tinggiin supaya ini makin dekat dengan bagian diafragma atau kelahar nih semakin kita tinggikan kopling setel tinggi ini akan semakin maju mendorong nah jadi kalau misalnya sampai udah nginjak kopling udah di setel tinggi tetap gigi nggak bisa masuk nah itu persoalannya sudah ada disini nah bisa karena kanpas kopling ini jebol udah ada per disini bisa ini jebol atau memang ini sudah tinggal besinya doang nih pakunya doang kampasnya udah habis jadi pada saat kita menginjak pedal kopling yang harusnya saat diinjak kanpas ini net netral ya bebas bergerak nah ini kan terhubung kepada input shaft yang ada di transmisi kan ini jadi ketika kita menginjak kopling ini harus berhenti berputar stop baru gigi bisa pindah ini saat mesin hidup beda kalau mesin mati tapi kalau mesin hidup kita pas ngopling ini masih berputar terus ini nggak bebas artinya permasalahannya ada di sistem kopling dan rata-rata itu jebol disini di kampas jadi ini masih ikut muter terus otomatis input shaft yang ke transmisi akan tetap berputar terus sudah pasti gigi tidak bisa pindah kecuali mesin dimatikan baru bisa pindah nah itu yang selanjutnya adalah masalah waktu saat kita menginjak pedal kopling ini masalah juga ya jadi semua ini yang berhubungan yang saya jelaskan ini berhubungan dengan kopling waktu kita menginjak kopling ya masuk gigi normal satu dua tiga sampai mundur itu normal semua nggak ada masalah ya tapi waktu kita lepas tengah kopling langsung bergetar mobil itu bergetar sampai ke bodi tapi begitu udah lepas kopling habis jalan itu normal nah itu permasalahannya umum sekali ya terjadi masalah pada flywheel atau roda gila permukaan roda gila itu mirip seperti ini kalau teman-teman punya roda gila atau flywheel atau gigi gendeng yang nempel langsung di belakang ke keras belakang yang dibaut disini itu kan dia mirip seperti ini ya yang ketemu sama dinama starter ada giginya disini ya itu flywheel namanya atau roda gila atau gigi gendeng itu biasanya bergelombang disini nih ini gak rata jadi pada saat kita lepas setengah kopling dia mulai berputarkan ini kalau mobil mau mau drive mau jalan dia begitu disini ada gelombang otomatis ini akan ikut bergetar nih gak rata nah diteruskan kepada input shaft transmisi langsung ke kopel langsung ke ban belakang getar semua body karena disini gak rata jadi kalau dia begitu kondisinya lepas setengah kopling sudah mulai getar bongkar koplingnya turunin transmisi bongkar kopling lepas flywheelnya terus lihat di permukaan sini kalau dia mulai retak-retak atau dia bergelombang sebaiknya bawa ke bengkel bubut untuk diadakan pemaprasan ya supaya rata itu yang umum sekali selanjutnya disini perhati ini ini pun kadang-kadang suka gelombang sama ya kalau permukaan kedua permukaan ini bergelombang lebih parah lagi getarnya parah banget tapi kalau mobil sudah jalan enggak ya normal jadi saat setengah kopling aja nah itu yang menjadi penyakit umum ya pada sistem kopling mobil yang teman-teman pemula atau pemilik mobil yang harus tahu dan yang terakhir yang mau saya sampaikan kalau misalnya ada kerusakan pada sistem kopling ya ini buat pemula harus diperhatiin baik-baik ya misalnya mobil teman kita nih atau mobil kita sendiri wah kampas koplingnya habis nih tipis ya kan udah mobil enggak ada tenaga misalnya salah satu dari kategori yang tadi saya jelaskan terus teman-teman memutuskan untuk mengganti ya koplingnya itu jadi sebaiknya menggantinya dengan kopling yang kualitasnya bagus baik itu kampas baik itu dekrup ataupun deklaher ya pastikan kondisinya bagus lalu harus diganti dengan satu set maksudnya sebutnya kopling set kopling set itu terdiri dari matahari kampas kopling sama deklaher ini umum sekali baik itu mobil avanza seniora stereos kijang apapun itu penter agia ayla stereos ras sama aja teman-teman taruna sama aja jadi ketika mobil manual ada masalah pada sistem kopling dan ingin kita mengganti misalnya mau ganti terkelahar nih kalau injak kopling bunyi itu sebaiknya ganti satu set karena ini umur itu satu kali dan yang terakhir juga jangan lupa cek sil krekas belakang di balik flywheel itu udah gila ada sil krekas suka ada rempasan oli disitu kalau misalnya pas ada liat rempasan oli sekalian buka flywheelnya ganti sil krekas belakang kalau kita gak ganti nanti kerjaan dua kali karena mengganti sil juga harus turun transmisi itu ya teman-teman jadi ini aja saya akhiri video sampai disini durasi kurang lebih sekitar 12 menit ya teman-teman dan penjelasan ini untuk teman-teman yang pemula sedikit menambah ilmu untuk terus belajar 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 apalagi sekarang sudah jaman youtube internet gampang kita belajar ya serap ilmu sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman oke teman-teman saya akhiri video ini sampai disini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi teman-teman dan jangan lupa mohon dukungannya untuk channel ini ya jangan lupa di subscribe thank you teman-teman bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati